Intro Dua pondok pesantren pindaan LDII, yakni Pompes Minhaju Rosyidin dan Minhaju Sobirin, berpartisipasi di partai akhir Liga Santri PSSI Piala Kasat 2022, wilayah Provinsi DKI Jakarta. Liga tersebut dihelat di lapangan Yonkav 7, Peragosa Satya, Cijantung, Jakarta Timur. Kasdam Jaya Brikjen TNI, Edi Sutrisno mengapresiasi kinerja dan kerja keras seluruh pihak yang menyukseskan laga itu. DKI Jakarta ini bisa berjalan dengan aman, tertutup, dan lancar. Kita tentunya berharap, bahasanya melalui Liga Santri ini, kita bisa memungkuk persaudaraan, persahabatan, dan kekeluargaan kita. Di antara TNI dengan masyarakat, TNI dengan Santri, maupun TNI dengan para pemain ini. Pemain bola yang saya yakin cepat atau lambat akan muncul di TV menjadi salah satu kesebelasan Indonesia. Pompas Minhajur Osidin berhasil meraih juara setelah memenangkan partai final dengan skor 5-0 melawan Attaufik FC. Kemenangan itu mengantarkan Pompas Minhajur Osidin menjadi wakil DKI Jakarta untuk berlagak di babak penyesihan tingkat nasional. Pelatih Minhajur Osidin FC, Ungki Prasetyo, memberikan apresiasi kepada para pemainnya yang telah bekerja keras hingga berhasil menjuarai Liga tersebut. Jadi semuanya ini hasil pertolongan Allah yang pertama, yang kedua memang hasil bekerja keras kita semua. Jadi tidak mudah memang kita persiapan dari awal, yang mereka background-nya hanya seorang santri, kita harus membenahi dari aspek sepak bolanya. Itu menurut saya menjadi kekembangan tersebut bagi saya dan tim. Sementara itu Pompas Minhajur Osidin cukup puas berada di posisi keempat setelah kalah dalam adu penalti melawan asis KFC dengan skor 4-3. Pelatih Minhajur Osidin FC Muhammad Salman Bayhaki cukup bangga dengan semangat para pemainnya yang telah berupaya hingga berhasil meraih posisi keempat. Di titik ini, di perubatan juara tiga ini, dengan komposisi pemain yang kita punya dan kita bisa memaksimalkan dari santri-santri kita. Dan alhamdulillah kita masih berada di perikat empat dan benar-benar di kedepannya kita bisa meraih yang terbaik lagi. Melalui Liga Santri, insan sepak bola Indonesia berharap lahirnya bibit-bibit unggul terutama di kalangan santri yang berada di wilayah DKI Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.